Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Ginca Panjaitan menyambut baik wacana ex-pegawai KPK Rasa Mala Aritonang untuk mendirikan partai politik baru. Saat ditemui di gedung Kemenkumham beberapa waktu lalu, Ginca Panjaitan mengatakan mendirikan partai politik merupakan cara terbaik dalam berdemokrasi. Ginca Panjaitan juga mengatakan bahwa partainya membuka pintu apabila ada ex-pegawai KPK yang ingin bergabung dengan partai demokrat. Sebagai orang yang sudah lama di partai demokrat, memimpin partai bersama PSB, saya menyatakan welcome. Selamat datang, teman-teman. Inilah cara yang terbaik berdemokrasi. Kau memimpin partai, kau memimpin bertarung kita. Jangan kayak tetangga sebelah itu. Tak dibikinnya, dia mau ambil. Siapa yang menanam, ia berhak memeting. Kalau dia memeting tapi nggak menanam, itu begal politik. Saya tentu kalau dia mendirikan partai baru, saya sangat welcome. Tetapi karpet biru jauh lebih cepat, kami jemput dia dimanapun. Sebelumnya, Rasa Malah Aritonga, yaitu salah satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes pawasan kebangsaan. Rasa Malah mengungkapkan rencananya untuk mendirikan partai politik. Terima kasih telah menonton!